Pemirsa untuk pertama kalinya, Wali Kota Cimahi Ngatiana memimpin upacara peringatan kemerdekaan Indonesia ke 77 tingkat Kota Cimahi Rabu kemarin. Ngatiana didefinitifkan sebagai Wali Kota Cimahi pada tanggal 16 Agustus kemarin. Dan menariknya, di momen kemerdekaan ke 77, jabatan Wali Kota Cimahi Ngatiana hanya tersisa 77 hari lagi atau sekitar 2 bulan. Seluruh penjuru negeri Indonesia memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 dengan upacara pengibaran bendera tidak terkecuali pemerintah Kota Cimahi. Di peringatan hari ulang tahun ke 77 Republik Indonesia tingkat Kota Cimahi kali ini, untuk pertama kalinya Ngatiana memimpin upacara pengibaran bendera merah putih sebagai Wali Kota Cimahi definitif. Setelah sebelumnya selama 19 bulan dirinya menjabat sebagai PLT Wali Kota dan pada tanggal 16 Agustus 2022 kemarin, Ngatiana ditetapkan dan dilantik Gubernur Jabar sebagai Wali Kota Cimahi definitif. Dan pada hari tanggal 17 Agustus kemarin, dirinya pun langsung memimpin jalannya upacara bendera. Tidak hanya itu, menariknya lagi di sisi jabatan Wali Kota Cimahi Ngatiana yang tinggal 77 hari lagi atau sekitar 2 bulan tersebut, persis dengan angka hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 tahun. SM, BNS, pemerintah dan lain-lain sebagainya, sehingga pasanannya lancar dan sangat bagus. Pak, jadi kan upacara pertama Bapak sebagai Wali Kota, Pak, selalu dilantik kemarin. Nah, bagaimana Pak? Ya Alhamdulillah, saya mungkin ya serba kebetulan juga, mungkin pas. Mungkin karena Allah, kita dido Allah dan sebagainya, kami dilantik menjadi Wali Kota tanggal 16 Agustus, kemudian tanggal 17 Agustus adalah peringatan di Kementerian Republik Indonesia yang memang kita hanya menjalankan saja. Semuanya sudah ada yang menjalankan saja. Kita tidak tahu akan terjadi seperti ini. Semuanya akan gendah Allah subhanallah. Dalam peringatan hari ulang tahun ini, Wali Kota Cimahi berharap ekonomi semakin maju dan kembali bangkit dari keterpurukan pasca pandemi COVID-19.